Ini yang sering saya temui Bener gak sih nanti cuacanya hujat Tidak ada ramalan cuaca yang namanya 100% benar Kalau ada Hai, perkenalkan Saya Sakti Siti Ndau Selamat datang kembali di channel ini Kalian pasti tahu bagaimana pentingnya Untuk mengecek kondisi ramalan cuaca gunung yang akan kalian tuju Selain mempengaruhi peralatan apa saja yang kalian bawa Juga itu akan mempengaruhi bagaimana kalian menyusun itinerary kalian Tentu peralatan ketika mendaki di musim kemarau akan berbeda ketika mendaki di musim hujat Bagaimana cara memilih peralatan yang baik dan benar Itu akan saya bahas di video terpisah Bagaimana cara untuk mengatur itinerary yang baik dan benar Itu juga saya telah bikin di video terpisah Silahkan cek Di video ini yang akan saya bahas adalah Dimana sumber palit saya mengecek tentang ramalan cuaca gunung yang ini saya tuju Tentu kita ingin menggunakan informasi yang palit Walaupun tidak ada namanya ramalan cuaca yang 100% benar Tapi setidaknya mereka meramalan cuaca berdasarkan sains Tapi tidak ada ramalan cuaca yang betul-betul 100% benar Oke Ini yang sering saya temui Benar gak sih nanti cuacanya hujat Tidak ada ramalan cuaca yang namanya 100% benar Kalau ada Kita akan tahu kapan kita kiamat Oke Oke Kali ini kita akan tidak membahas tentang itu Dimana sumber yang sering saya gunakan Untuk melihat ramalan cuaca Ada dua sumber Yang pertama Primateo.co.id Ya Di website ini Yang saya suka Hampir semua gunung Indonesia Mereka punya data ramalan cuacanya Nah Di website ini Kita bisa melihat bahkan Satu bulan ke belakang Yang dua bulan ke belakang Ramalan cuacanya Trennya satu bulan ke belakang Bagaimana sering hujan apa tidak Atau musim kemarau Dan juga Ramalan cuaca satu minggu ke depan Menurut saya Ini sangat-sangat lengkap Bahkan semua gunung di Indonesia ada Jadi yang perlu kalian perhatikan Adalah tinggal kalian mengecek trennya Apakah seminggu depan hujan terus Atau musim kemarau terus Dan ketika mendekati hari pendakian Tinggal kalian cek Di tanggal kalian perangkat itu Musim hujan apa tidak Yang kedua Semua yang sering saya gunakan Dan pasti kalian kenal Adalah Menggunakan BMKG Ya Di aplikasinya sendiri Juga sudah ada Kalian tinggal install aplikasinya Di HP kalian Dan itu sangat berguna Selain untuk mengecek cuaca Bisa kalian tahu Cuaca di kota kalian Dan juga Mengenai gempa bunyi Itu penting Nah BMKG Saya suka juga Karena ini Bahan merupakan Salah satu yang terkenal Dan sumber valid Menurut saya Kalian bisa cross check Tidak hanya di Freemeteo.co.id Kalian juga bisa Bandingkan datanya Di BMKG Jadi kalian bisa mendapatkan Dua referensi Ramalan cuaca Dan menentukan Oke Peralatan ini yang saya bawa Oke Itinerinya seperti ini Sekian Dua sumber favorit Dimana saya sering mengecek Ramalan cuaca Pendagian gunung Yang akan saya tuju Favorit kalian Yang mana Nomor satu Apa yang nomor dua Atau Ada Sumber lain Yang sering Kalian mengecek Jangan lupa Comment di bawah Sekian video kali ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Terima kasih Terima kasih